Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 Selamat menikmati. 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 Satu, dua, lu ngapain sendirian? Nah, foto orang cakep-cakep di foto. Kedang di tanggungkan Dari jauh dan ke harian Sesis ke kota air pura Kemanaan Pemanat mendapat adikku Misal merahkan kemesinan Misal merahkan Kedang di tanggungkan Ke air pura Wajah berkati Sungguh kita Kedang di tanggungkan Kedang undang Kedang biasa Kedang biasa Kedang WITH dan salah satu komentar dari teman-teman jurnalis ada, kok Pak Mohtar ya katanya beliau memang gaul katanya, oh saya baru tau Pak Mohtar tuh gaul rupanya saya juga tadi sempat langsung nge-tweet sudah ada beberapa pemerintah lokal yang juga mendukung komunitas blogger di berbagai tempat di Indonesia kita pernah di Solo, di rumah dinas Pahwali Kota Solo, kemudian di Batam kemudian di Surabaya juga kemudian tadi Mas Iman Broto Seno, ketua pesta blogger, chairman pesta blogger tahun 2009 juga bilang di Onosobo dan di Ponorogo, saya pikir ini salah satu contoh betapa komunitas-komunitas blogger sebagai kebanyakan anak muda yang tahu bagaimana menggunakan teknologi yang tahu bagaimana bercerita tentang tempat di mana kita sehari-hari hidup kemudian bisa berganding tangan dengan pemerintah kota dan kemudian membangun kotanya bersama-sama itu saya pikir sebuah kerjasama yang baik sekali, luar biasa dan tentu harus kita jaga dan tentu harus sama-sama saling dukung karena cuma dengan kebersamaan kayaknya kita bisa sama-sama maju dan rasanya ini selain pesta blogger yang memang secara nasional kita adakan setiap tahun yang terbesar ada sebuah komunitas blogger yang mengadakan acara seperti ini teman-teman yang di blogger Makassar kayaknya juga sering mengadakan acara yang besar seperti ini kemudian di Palembang juga cuma yang kayaknya yang terbesar tentunya banyak yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan komunitas blogger terutama bahwa pembangunan itu sekarang tidak lagi terkotak-kotak dalam sebuah lokasi aja gitu tadi juga dibilang tentang kemajuan sebuah kota sebuah daerah komunikasi lain berita jelek, berita negatif cepat sampai berita buruk atau, sorry, berita baik berita positif cepat juga sampai jadi ini saya pikir peran para blogger di seluruh di seluruh Indonesia punya peran untuk mengambil berkata di berita baik dan juga berita buruk kalau memang itu perlu dilaporkan saya tidak akan berpanjang-panjang mudah-mudahan malam ini jadi salah satu terbang selamat menikmati 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 Lagunya enak Lagunya enak Merdu sekali Capek sedikit Tidak peduli sayang Asalkan Tuhan Asalkan Tuhan Senang dihati